Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Kita jawabin pertanyaan ya Ini ada titipan pertanyaan Kalau saya kena masalah sama orang yang punya kuasa Diancem Pengen dijahatin, pengen disantet Dan lain-lain, saya mesti gimana? Masya Allah Yang pertama jelas mesti tenang dulu ya Karena semua statusnya sama tanpa terkecuali Di hadapan Allah kita cuma Hamba, gak bisa apa-apa Tanpa seizin Allah Kalau tapi dia punya kuasa Kekuasaannya dari Allah Bukan dianya yang jago, yang keren, yang hebat Kalau Allah yang punya segala-galanya mau ambil Dia gak bisa apa-apa Kalau dia bekerja sama dengan dukun Dengan jin sekalipun Sama ada dukunnya, jinnya juga Hamba Allah Gak bisa apa-apa tanpa seizin Allah Maka yang lebih harus kita pikirkan Atau upayakan adalah Gimana caranya agar Allah gak rido Gak izinin kita dijahatin oleh mereka Maka ya layakkan diri kita di hadapan Allah Tingkatkan taqwa, perbanyak amal solih Sehingga Allah gak rido Kita di apa-apain Dan Allah ingin melindungi kita Dan ini harus diiringi keimanan Keyakinan yang luar biasa Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS Ingat ketika dulu beliau harus masuk ke kobaran api Beliau tahu, yakin Api itu panas Api itu bisa membakar kulit Tapi beliau lebih yakin Tentang tiga hal daripada api itu panas Satu, kalau kata Allah saya bakal mati Maka pasti bisa mati tanpa dengan api ini juga Mudah bagi Allah untuk mematikan siapapun kapanpun Dua, kalau kata Allah saya tidak akan mati Jangankan api ini Seluruh gunung berapi dikumpulkan Semuanya meletus Laharnya tumpah kepada tubuh ini Kata Allah gak mati Saya gak akan mati Tiga, kalaupun saya udah melakukan ini semua Untuk Allah Terus saya tetap mati Maka Allah yang punya gelar yang maha baik Pasti akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dan lebih besar Beliau lebih yakin tentang tiga hal ini Daripada yakin api itu panas Makanya Bismillah Ini diamalkan oleh orang-orang soleh terdahulu Gak cuma para nabi Siapapun hamba Allah yang salih Yang yakin imannya kuat kepada Allah Masya Allah Mereka tetap lurus di jalan kebaikan Dalam jalan dakwah Lempeng aja Jangankan ada yang mau mencaci Mau memfitnah Mau jahatin, mau ngebunuh Mereka yakin betul bersatu Seluruh jin dan manusia ingin mencelakai mereka Kalau gak kasih izin Demi Allah sehelai rambut pun gak akan jatuh Sehingga mereka istiqomah Tetap lurus Lempeng di jalan Allah Tanpa terpengaruh dengan sesuatu apapun Yang dikejar hanya ridhaunnya Allah Maka Bismillah Semoga Allah selalu menjaga kita Melindungi kita Merahmati kita Dan semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh